assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan cara membuat regulator dengan MOSFET karena adanya beberapa komentar bahwa ini bukan regulator karena yang namanya regulator output tidak akan berubah walaupun input berubah jadi akan saya praktekan bagaimana cara membuat regulator adjustable dengan menggunakan MOSFET bila kalian mencoba pertama kalian coba dengan tegangan minimum saja bila berhasil baru kalian coba dengan tegangan yang kalian inginkan tentunya harus sesuai dengan kemampuan MOSFET yang kalian gunakan karena masih percobaan di sini saya menggunakan tegangan input 12 volt saja seperti pada video saya sebelumnya saya membuat adjustable regulator motor seperti ini kalian perhatikan tegangan input 12,14 dan tegangan output mulai dari 0 sampai maksimum 9,36 volt bagaimana rangkaiannya sebelumnya kita lihat dahulu data sheet pada MOSFET yang saya gunakan saya disini menggunakan MOSFET IRF540 yang kalian perhatikan untuk rangkaian ini hanya VGS threshold dan VSD terbaca di sini VGS threshold nya 2-4 volt DC dan VSD nya sebesar 2,5 volt DC rangkaiannya seperti ini mudah-mudahan gambar ini dapat memenuhi beberapa permintaan dan Voutnya sebesar VIN dikurang VSD oke kita coba saja besar temperatur pada MOSFET setelah saya diamkan selama 30 menit dengan besar arus sebesar 150 mAh temperatur sudah mencapai diatas 80 derajat celcius jadi agar bisa digunakan dengan arus besar kalian harus tambahkan pendorong arus semisal transistor 3055 seperti ini nanti akan saya coba walaupun bagaimana caranya agar output tetap walaupun tegangan input berubah sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin pembelanganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke saya buat dahulu rangkaiannya seperti ini agar dapat menjadi regulator pada tegangan gate saya beri zener karena masih percobaan saya menggunakan zener 5V bekas charger saya misalkan spek zener disini 5V per 4W jadi arus maksimum pada zener 0,25 dibagi 5 sebesar 0,05 ampere atau 50 mili ampere jadi air yang digunakan tegangan VIN disini 12V dibagi 50 mili ampere didapat sebesar 240 Ohm dan saya gunakan disini 270 Ohm saja Oke setelah saya rakit saya tambah zener dan resistor disini akan saya buktikan bahwa tegangan output akan tetap walaupun tegangan input berubah kalian perhatikan tegangan output berubah sedikit boleh dibilang tetap walaupun tegangan input saya rubah-rubah mantap bukan setelah kalian berhasil dengan menggunakan tegangan dan arus kecil baru kalian gunakan dengan tegangan dan arus sesuai keinginan kalian dan video selanjutnya ini akan saya buat regulator dengan mosfet ini dengan tegangan antara 0-70 volt dengan arus 5 ampere mudah-mudahan berhasil sekian percobaan kali ini bila ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton